Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudifreeze. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya informasi yang baru aku dapat beberapa hari yang lalu tentang My Number Card yang bisa kita gunakan untuk Shinsei perpanjangan visa melalui online. Jadi selama ini aku tahunya kalau mau perpanjang visa itu aku harus pergi ke imigrasi, bawa Shinsei Shou-nya, bawa paspor, bawa foto, bawa Zaisoku Shou-mei-shou, terus bawa Noh-sei Shou-mei-shou, Kasei Shou-mei-shou untuk semua syarat-syarat yang diminta itu bakal dicek sama petugas imigrasi. Kemudian kalau udah memenuhi syarat, kalian bisa perpanjang dan dapet seri Yukadonya yang baru. Jadi mau gak mau harus ke imigrasi. Tapi ternyata aku baru tahu dan baru lihat pengumuman di Tsutsu-nyukoku Zairu Kangri-chou. Di situ adalah websitenya imigrasi di Jepang. Aku lihat ada pengumuman seperti ini. Nah dari situ aku baru sadar, waduh, ternyata kalau hanya dengan punya My Number Kado, kalian bisa mengurus-ngurus Tetsuzuki, mengurus-ngurus tentang perizinan tinggal itu bisa diurus secara online gitu ternyata. Dari tahun 2023, ah sorry, dari tahun 2022 kemarin. Nah ternyata disitu aku lanjutin baca untuk Taiso to naru Zairu Shikakoa. Jadi yang bisa mengurus secara online itu isin tinggal yang seperti apa sih? Disitu ditulis gaiko to tanki taizai wo no soku subete no Zairu Shikako ga Taiso desu. Jadi selain isin tinggal diplomat sama, isin tinggal temporary visitor, itu semua isin tinggal bisa diurus secara online ternyata. Terus disitu Zairu Shikako Nihongjin no Haigusa nado Eijusa no Haigusa nado Teijusa wo Tsukashimasta Jadi Haigusa, Nihongjin no Haigusa itu juga bisa diperpanjang atau diurus secara online juga. Jadi ini merupakan informasi yang benar-benar sangat menguntungkan untuk kita. Karena kenapa, nanti kita lihat disitu di poin berikutnya ya. Terus Taiso to naru te Suzuki wa yang bisa diurus itu prosedur apa aja sih gitu. Ada 1-7 kalian bisa baca sendiri nanti kalau kalian pengen lihat posternya, nanti aku kasih linknya di deskripsi video ini. Yang pertama itu Zairu Shikako Ninte Shome Shou Kofu Shisei Disitu application for certificate of eligibility. Mungkin yang teman-teman punya keluarga di Indonesia dan pengen datengin mereka ke Jepang, kalian bisa mengurus melalui prosedur pengurusan isin tinggal yang poin yang pertama ini. Dan itu bisa diurus secara online ternyata. Terus yang kedua itu ada Terus yang kedua ada Zairu Shikaku Hengko Kyoka Shinsei Application for Change of Status of Residence Jadi kalian bisa mengganti status isin tinggal kalian. Misalkan dari kayak aku dulu ke Tokutei Katsudo jadi Irio. Jadi aku dulu ganti Tokutei Katsudo, isin tinggal Tokutei Katsudo ke medis gitu. Visa medis. Itu ternyata juga bisa melalui online. Terus yang ketiga, Zairu Kikang Koushing Kyoka Shinsei Disitu kalian bisa mengurus perpanjangan isin tinggal kalian. Kalau misalkan kayak aku ini, isin tinggalku udah mau habis di bulan 4. Jadi aku bulan 2 ini udah ngurus untuk Shinsei yang baru. Dan aku kemarin nyobain untuk Shinsei melalui online. Melalui online ini. Nah ada banyak yang lainnya kalian bisa baca sendiri. Terus, Konameritoga Arimas katanya. Jadi ada keuntungan yang seperti ini loh katanya. Madu Kuchi ni Demoku Nitsuyo Kawanaku. Jitaku ya, ofisukara tesuzukiya dekimasu. Jadi kalian bisa melakukan tesuzuki-nya. Tidak harus ke imigrasi dan harus ke Madu Kuchi gitu. Nggak harus kayak gitu kalian. Bisa ngelakuin tesuzuki-nya di rumah atau di kantor gitu. Terus, sistem no rio-ryouking wa murio desu. Ini sistemnya murio jadi nggak harus bayar apa-apa. Terus, Nijuyo Njikang Rio dekimasu. Jadi kalian bisa menggunakan sistem ini secara 24 jam non-stop gitu katanya. Terus, Zahiryukado yubing de ugetur kutugatikimasu. Terus, kalian bisa dapet Zahiryukado yang baru itu. Misalkan kosing ya. Kosing kayak aku memperpanjang visanya. Kalian bisa dapet Zahiryu-nya yang baru itu dengan yubing. Menguntungkan banget nggak sih? Kalau selama ini harus pergi ke imigrasi. Terus harus antri. Apalagi kalau awal tahun pembelajaran misalkan bulan 4 atau bulan 3 atau bulan 4 lah. Karena bulan 4 mulai masuk ke ajaran baru. Pasti banyak Ryugakse atau orang-orang yang kerja baru di perusahaan Jepang datang ke Jepang dan ngurus untuk sinsi visa mereka gitu. Makanya rame banget. Dan harus ngantri lama. Sekarang kalau misalkan kalian ngisi secara online, nggak harus ngantri, nunggu, segala macem. Nggak harus kayak gitu. Oke, kita lihat di slide yang berikutnya ada dua lembar sih posternya. Nah, gojumbi kutasai. Di poin ini ada preparation-nya. Yang pertama, kalian harus punya my number kado. Nah, di sini yang penting adalah my number kado-nya itu harus yang punya denshi somesho sama riosa somesho yo. Denshi somesho ga hitsyo desu. Jadi, kalian yang punya my number, kalian punya chip di situ. Di chip itu tertanam data diri kalian. Di situ, kalau chip di situ nggak tertanam data diri kalian, kalian nggak bisa untuk sinsi melalui online. Jadi, kalian ingat-ingat waktu daftar itu harusnya kalian mesti komen untuk masukin data diri atau denshi somesho. Itu kalian harus masukkan gitu ya. Terus, yang kedua, Zahiryu Kato. Yang ketiga, Pak Sokong. Smartphone-nya tayo siti masing. Jadi, kalian harus punya laptop lah. Kalau aku pakai laptop ini untuk daftar dan nggak bisa pakai smartphone. Walaupun punya NFC kayak biasanya smartphone. Sekarang semuanya pakai NFC. Tapi, itu nggak bisa. Harus pakai laptop atau komputer gitu ya. Terus, IC Kato Reader Raita. Nah, ini kalian juga mungkin kebanyakan nggak punya IC Reader-nya untuk baca my number-nya. Nah, aku kemarin beli di Amazon ternyata nggak mahal-mahal banget. 1.680 yen. Bendanya, bentar ya. Bendanya kayak gini. Ini IC Reader. IC Kato Reader. Yang bisa untuk my number. Jadi, kalian bisa search aja di Amazon yang kayak gini. Nanti aku kasih lihat fotonya seperti ini. Di Amazon harganya 1.680. Kalian bisa beli di situ. Nanti aku sertain juga link pembeliannya di kolom deskripsi di video ini. Terus, yang kelima adalah JPKI Krayanto Softo. Ini software untuk bisa menjalankan sistem secara online. Jadi, kalian harus download. Setelah itu, kalian install aja. Ini gratis. Kalian bisa install sendiri. Nanti downloadnya ada di link-nya, ada di website-nya. Punyanya imigrasi. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Terus, Riosat Chohotoroku User Information Regress Station. Itu kalian lihat di Shinsesuruma ini. Riosat Chohotoroku Sitikudasai. Jadi, kalian harus jalankan JPKI-nya dulu. Terus, kalian masukin informasi tentang diri kalian. Setelah itu, setelah kalian masukin informasi tentang diri kalian. Kalian pilih tuh nanti mau ngurus prosedur izin tinggal yang apa. Misalkan kalau aku mau coaching atau mau memperpanjang visa. Pilih yang memperpanjang visa. Setelah itu, dicek di website-nya imigrasi. Kalau memperpanjang visa itu, syaratnya apa aja. Nah, setelah udah tahu syarat-syaratnya apa aja. Kalian tinggal upload syarat-syaratnya itu. Misalkan aku kemarin itu, foto paspor. Terus, foto aku ya. Wajah aku. Terus, sama Saisoku Shumeso. Surat keterangan bekerja di tempat kerja. Sama, bukti pembayaran pajak ya. Untuk kasih Shumeso sama Nusis Shumeso itu. Terus, sama Sikaku. Kalau punya Sikaku, kayak misalkan aku punya Kanggoshi. Kanggoshi Mengkyo. Jadi, aku menyertain foto sertifikat Kanggoshiku. Kayak gitu. Terus, nanti di-upload. Hanya bisa menerima upload dengan PDF. Jadi, kalian masukin foto-fotonya ke Microsoft Word. Setelah itu, kalian ekspor aja ke... Diganti ke PDF gitu. Nanti kalian bisa upload di situ. Setelah sudah selesai mengupload, tinggal klik aja Shinsenya. Setelah itu, udah selesai. Kayak gitu. Jadi, kita lihat di Yokuaru Shitsumong ini ya. jika kalian bisa di-sistema di-sistema外. Tempat kalian bisa di-sistema di-sistema. Dan sejauh, tempat kalian bisa di-sistema web jualis. Jadi, kalian bisa di-sistema di-sistema. Jadi gak bisa kalau misalkan kalian ada Tinggal di luar Jepang Walaupun kalian tinggal di Jepang Tapi IP address kalian Misalkan nih IP address kalian Bukan di Jepang Punya IP address di Indonesia Kalian juga gak bisa ngakses JPKI ini Terus Kalau misalkan ada kesalahan dalam Memasukkan datanya Gimana apa yang harus kita lakukan Jadi kalian harus Ngubungin ke kantor imigrasi Yang terdekat di tempat kalian Terus Bisa gak sih Kalau Shinsenya lewat smartphone Atau lewat kaitai dengwa Jawabannya Kamen ga tadashiku Hyochi sarenai na do Kanoose ga arimasu no de PC no rio wo Suisou shimasu Nao Browser wa Google Chrome versi 72 Wo Zente to shite ori Kano kankyo de no Douza wa Hosou shite iru orimase Jadi Gak bisa ya Kalau kalian pake smartphone Atau gti dingwa Kalian harus Pake pc Karena apa Karena Ada kemungkinan Gamengnya itu Atau Huruf-hurufnya Gambarnya itu Gak bisa Ditampilkan dengan Bagus gitu Jadi kalian Disarankan untuk pake pc Terus Kalau bisa Pake google chrome Versi 72 Ke atas gitu Kalau Selain itu Mereka gak jamin Bisa aplikasinya berjalan dengan baik Gitu ya Terus Paswa to Wasurita simatabai Tus Sribayoi desyoka Katanya Terus Misalkan kalian lupa Passwordnya Gimana Apa yang harus kita lakukan Zeru shinsen Online system No rockin Gameng no Paswa to Wasurita bai Kara Saishete Stiklasai Jadi ada Di sistem online itu Kalau misalkan Kalian shinsen Disitu ada Paswa to Wasurita bai Botang Jadi ada Tombol yang Untuk Mengakses kembali Atau Men setting kembali Password Jadi kalian klik aja disitu Nanti kalian di Arahkan untuk Men setting ulang Password kalian Kayak gitu Jadi Aku mau sharing aja Ini informasi baru Yang aku baru dapet Dan aku pengen sharing Ke teman-teman semuanya Dan aku kemarin juga Udah nyoba Untuk Perpanjang Visa aku sendiri Karena udah mau habis Jadi aku Perpanjang visa Melalui online Cuman Belum ada Renraku Belum ada Kalau misalkan ada Apa-apa Misalkan Ada kekurangan Atau Ada yang salah Pasti Ada renraku Misalkan dari Email atau Telepon Tapi ternyata Sampai Udah 3 hari yang lalu Gak ada Renraku sama sekali Dan Entah Kapan Sampai kapan Juga aku belum tau ICO Nanti kalau misalkan Udah sampai 2 minggu Atau 3 minggu Gak ada kabar Sama sekali Aku pengen Telepon coba Ke imigrasi Untuk Menanyakan Udah sampai Kapan Udah sampai Mana Prosesnya Dan kalau misalkan Berhasil Nanti aku beginin Tutorialnya Gimana caranya Untuk Toroku Atau Shinsei Melalui online Melalui PC Atau laptop Jadi teman-teman Gak usah Pergi ke imigrasi Cukup dengan My number Dan kalian harus beli ini Ini beli aja Kalau misalkan Apalagi Kalau kalian Berkeluarga Punya anak Punya istri Misalkan kalian Pengen Memperpanjang Visanya anak Visanya istri Kalian bisa Melakukan di rumah Jadi Lumayan Hemat waktu Dan uang Hemat tenaga juga Oke teman-teman Itu tadi Video sharing aku Tentang Perpanjangan visa Tentang Prosedur Isin tinggal di Jepang Yang semakin mudah Karena Gak harus pergi Ke imigrasi Tapi Cukup melalui Online Di rumah Atau di kantor Jadi semoga Video kali ini Juga bermanfaat Kalau kalian suka Video seperti ini Like Dan sharing Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Karena aku bakal Sharing lebih banyak lagi Informasi Informasi yang Penting dan Bermanfaat Untuk kalian yang tinggal Di Jepang Dan Yang ingin Akan Pergi atau Tinggal Bekerja di Jepang Terima kasih Sudah nonton Videonya sampai habis Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye